Masih pengen fokus dulu sama sekolah, jadi ya mungkin orang yang ngedeketin atau apa kan juga, oh dia pengen berteman aja, terus juga yaudah kasih, tetep respect sama apa yang aku pilih. Tak terlalu protektif sama anak, pastinya Manda punya alasan. Usut punya usut, ternyata hal ini karena Tia ternyata karakternya agak antisosial atau jarang banget interaksi sama orang lain. Makanya saat Manda punya warung di depan rumahnya, Tia didorong untuk luas membantunya dan berinteraksi dengan orang sekitar. Makanya dengan adanya dapur ngajir aja, kita ajarin dia coba sosialisasi untuk bisa menghadapi semua. Nah, inilah hidup. Jadi orang yang datang ke rumah kita kan macam-macam warnanya. Dengan gaya, adat, istiadat, budaya dan sebagainya. Jadi ada yang enak, ada yang kagak enak, bahkan yang getir banget. Apapun yang dilakukan orang tua, pastinya demi kebahagiaan dan keselamatan sebuah hati ya. Terima kasih telah menonton!